Ada warga RW2, tadi ada ibu-ibu menari, ibu-ibu kakak menari, pakai dianjel. Memang pesta demokrasi itu harus dengan hati gembira, gak boleh merasa ditekan. Jadi kalau di tingkat MP, di tingkat RW, itu harus memilih dengan gembira sampai kepada tingkat presiden. Jadi kalau ibu-ibu pilihannya berbeda, gak boleh tukar. Nanti kita kan bulan April tanggal 17, ada pemilihan yang besar. Pemilihan presiden, pemilihan anggota DPRD, kabupaten, provinsi, dan pusat. Nah yang berbeda pilihan, gak boleh tukarang. Saya juga gak boleh memaksakan kepada masyarakat harus memilih sesuai pilihan saya. Boleh memilih, ada dua calon presiden, ada Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo. Meskipun saya memilih Pak Prabowo, saya gak boleh memaksakan kepada masyarakat. Kebetulan saya memilih Pak Prabowo. Ibu boleh memilih Pak Prabowo, boleh memilih Pak Jokowi, boleh. Karena saya petulau partai gembira, saya memilih Pak Prabowo. Nah, tapi masyarakat bebas, bebas. Boleh memilih apa saja. DPRD juga begitu. Saya berbeda pilihan dengan Caktori, dengan Pak Bupati. Karena Pak Bupati dari PKB, saya dari Gerindra. Tapi kami bukun. Masyarakat boleh. Memilih PKB boleh, memilih Gerindra boleh. Boleh. Memilih Gerindra boleh, memilih PKB boleh. Pokoknya malak-malak lah di luar itu. Nah, kebetulan karena saya petulau partai Gerindra, Maka tentu saya berharap Gerindra menang. Di Kabupaten Rumajang ini, Supaya program pemerintah lancar. Jadi supaya saya bisa berkomunikasi dengan anggota Dewan, Bagus. Oh iya, GPRD-nya banyak Gerindra. Komunikasinya bagus dengan Wakil Bupatinya. Karena kami sama partai. Tapi ibu boleh memilih Gerindra boleh, PKB boleh, boleh. Nah, proses demokrasi ini harus selalu diberikan pendidikan politik yang bagus kepada masyarakat. Kalau MW nggak tahu saya, ada mani politik nggak Pak Pak Srivang? Nggak ada ya? Kalau menunggu sumbang ya, untuk panitia. Oh iya, iya. Untuk sumbang. Untuk panitia. Iya, ini proses yang masih bersih. Proses yang masih bersih. Proses yang masih benar-benar demokratis. Saya lihat masyarakatnya bahagia. Bahagia. Meskipun pilihannya pasti bahagia. Ada beberapa? Ada pecaron. Luang biasa. Dan wajahnya bahagia semua. Tidak ada mani politik, seperti Pilkades itu masih banyak mani politik. Dan itu merusak mental masyarakat. Pilkades juga masih mani politik. Orang nggak mau pilih kalau nggak ada uang. Dan ini bahagia sekali. Bahagia. Jika calon yang mengeluarkan banyak uang, dia pasti akan bimung. Pertama, dia tahu bisa uang. Kita terpilih. Kedua, dia pasti akan ingin mengembalikan uangnya dengan cara yang halang, bisa, halal, bisa, campur-campur. Dan ini tidak bagus buat pemerintah. Mudah-mudahan ke depan, pemilihan RW ini menjadi contoh yang baik buat pemilihan-pemilihan yang lain. Ya. Pemilihan, kalau di sini kota ya. Kalau nggak ada kade, pemilihan dipati, pemilihan presiden, gubernur, jauh-jauh berjalan, nanti ke depan, tidak ada lagi orang berpikir soal uang. Bagaimana program. Saya dan Jaktori ketika sudah terpilih begini, menerimakan janji politik kami. Jadi kami sudah 100 hari bertugas sebagai bupati dan wakil-wakil. Melahirkan, ibu melahirkan sudah gratis. Jadi ibu-ibu melahirkan di Puntas Mas, sudah gratis. Kemudian kalau ada kelainan, ibu akan dirujuk ke rumah sakit umum atau rumah sakit swasta di seluruh kabupaten. Misalnya sesam, harus sesam. Dirujuk oleh Puntas Mas untuk di rumah sakit. Dan gratis. Karena ada program ibu melahirkan di gratis, terus yang melahirkan sekarang semakin banyak. Ya. Saya kan mau melahirkan lagi di sipon. Nah. Kemudian SPP. Ini masih belum cair. Masih belum cair dari pemerintah kabupaten. Jadi kalau ibu masih membayar SPP, nanti kalau sudah cair dari kabupaten, semua akan membalikkan. Wah. Misalnya SMA, Sengka, Ayah, dan ibu swasta. Nah. KTP. Sudah cepat proses pelayanannya. Itu adalah janji-janji yang sudah kami sampaikan. Maka nanti Pak RW sudah harus berjanji. Ya. Ya. Adakah pake-nya enggak ini? Betul-betul. Ya. 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 Saya akan meningkatkan pelayanan. Itu pun enggak susah lagi kalau cari tanda tangan saya. Dan gratis. Enggak ada lagi penghuntan-penghuntan. Itu. Kalau saya jadi RW. Itu. Karena masyarakat itu pasti ingin dilayani dengan baik. Pasti. Karena mereka butuh ke ADK RW. Butuh ke ADK RW itu enggak biasa pentingnya. Orang kalau bertanggung, orang luar, orang asing, Pasti 1 kali 24 jam lapor PKRT, PKRW. Enggak ada lapor bupati, lakil bupati. Enggak ada. Jadi PKRT, PKRT itu lebih penting daripada Pak Bupati dan lakil bupati. Tadi kalau ada kamu pasti lapornya PKRT, PKRW. Enggak lapor ke bupati, lakil bupati. Selamat menjalankan Pesta Demokrasi. Pilih PKRW dengan hati gembira. Pilih PKRW yang bisa menjanjikan untuk Melayani Panjirkan semua dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.